Tiga ekor buaya di India menyelamatkan seekor anjing yang dikejar oleh kawanan anjing liar lain hingga jatuh ke sungai. Beberapa peteliti berkata tingkah laku yang tidak biasa ini mengindikasikan empati dari para reptil. Dalam studi baru yang diterbitkan pada 26 Agustus di Journal of Threatenetaksa, menunjukkan bahwa buaya perampok atau Crocodilus palustris yang hidup di sungai Savitri di Maharashtra memiliki kemampuan kognitif yang lebih maju daripada yang diyakini ilmuwan saat ini. Beberapa foto memperlihatkan anjing itu tampaknya tidak menyadari keberadaan para buaya yang terlihat di dekatnya dan berjalan bergerak maju. Namun mereka tidak menyerang anjing itu. Mereka dengan lembut menuntun anjing itu dengan moncongnya ke area lain menjauhi kelompok anjing liar yang menunggu di tepi sungai. Buaya-buaya ini sebenarnya menyentuh anjing itu dengan moncongnya dan mendorongnya agar bergerak lebih jauh agar bisa naik dengan aman di tepi sungai dan akhirnya melarikan diri, tulis para ahli di jurnal. Menurut peneliti, melihat anjing itu adalah mangsa potensial para buaya tetapi tidak ada satupun dari reptil itu menyerangnya, itu menunjukkan bahwa mereka tidak merasa lapar. Tingkah laku aneh para reptil ini diusulkan oleh peneliti sebagai kasus perilaku hidup buaya perampok yang menghasilkan empati emosional lintas spesies. Kasus anjing yang diselamatkan oleh para buaya ini lebih merupakan bentuk empati dibandingkan perilaku altruistik, tulis peneliti. Meski begitu, penelitian tentang kemampuan kognitif reptil masih sedikit, dan para peneliti berharap makalah ini mampu membuka pandangan baru untuk memahami perilaku para buaya perampok yang lain, khususnya di sungai Savitri.